Nah jadi ini benar-benar mulus sih jalannya sih Nah ini bagus ya Jadi kita bisa lihat sama-sama teman-teman kondisi jalan yang menuju ke Jalapat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali ya tentunya di channel HDI Batola Nah ini kita kelanjutan video sebelumnya ya Ini kita baru saja turun dari jembatan di Pal 25 Anjir Muara menuju ke Jalapat atau Tamban teman-teman Nah jadi kita disini ingin mengetahui ya situasi kondisi jalannya sekarang seperti apa Karena saya juga sudah lama gak lewat sini teman-teman Dulunya sih jalannya gak begitu mulus ya Dan video ini juga menunjukkan bagi teman-teman yang gak pernah ke Tamban atau ke Jalapat Jadi bisa mengikuti di video ini Nah ini jalannya memang tidak mulus teman-teman Dan tidak begitu lebar juga Jadi kita juga bisa merasakannya ini perjuangan teman-teman dari Tamban atau Jalapat sana Bahkan juga dari Tabunganen ya Untuk menuju ke Marabahan Dan juga ke Banjarmasin itu seperti apa Nah jadi sepanjang perjalanan kita ini Kita tidak melewati daerah perkotaan lagi teman-teman Jadi mungkin ini di daerah pedesaan ya Nah disini Ini banyak yang jualan ternyata disini ya Ada yang jualan disebelah kanan Nah ini jalannya harus berhati-hati Karena saya juga jarang lewat sini teman-teman Ini cuma memang untuk keperluan ngeplok ya Kita kesini Jadi saya juga harus berhati-hati Karena tidak hafal kondisi jalan disini Ini air terlihat pasang ya Disebelah kiri kita ini Air yang ada di sawah ini Mungkin dipengaruhi oleh pasangnya Sungai Barito teman-teman Oke yang belum subscribe ya Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman bisa mengikuti ya Video-video saya Yang akan datang lagi ya Nah jadi jalannya Hati-hati teman-teman Ada lubang-lubangnya ya Di tengah-tengah seperti itu Ini kiri kanan kita Ini cuma perkebunan teman-teman Sawah dan kebun Ini saya lihat banyak pohon kelapa juga disini Ini ada pabrik penggilingan padi Oh jadi benar-benar harus hati-hati teman-teman Apalagi ini pengguna mobil ya Ini seperti yang di depan ini Kita juga harus berhati-hati ya Kalau ingin menyalik Karena jalan ini memang Bisa-bisa di luar dugaan teman-teman Bisa-bisa ada lubang-lubang itu yang berbahaya ya Nah ini seperti ini ya Jadi daerah yang akan kita tuju ini sampai ke Jelapat nanti teman-teman Jelapat itu kalau tidak salah sudah memasuki wilayah kecamatan Tamban Cuma tujuan kita nanti tidak akan berhenti disana Nanti video akan saya teruskan sampai ke Palangun Tamban ya Nah ini jalannya seperti ini Benar-benar harus berhati-hati Saya belum menemukan petunjuk teman-teman Ini kita berada di wilayah pedasaan apa ya Dan kecamatan apa Dasar Anjir Serapat Muara Oh Anjir Serapat Muara gitu teman-teman Jadi kita berada di Dasar Anjir Serapat Nah jadi pemandangannya seperti ini ya Kita ngeplok lagi di wilayah pedasaan Dan cuaca kayaknya ini bersahabat teman-teman Walaupun ada nuansa mendung-mendungnya Cuma ini bermatahari bersinar cukup terik ya Cukup panas untuk wilayah kami disini ya Memang panas ya di daerah beritukwala ini Nah jalannya Seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri ya Saya memang gak bisa terlalu banyak ngomong teman-teman Karena di daerah ini memang saya benar-benar jarang Dan tidak begitu tahu ya Apa-apa ya Apa-apa yang bisa saya terangkan di wilayah sini Ini ada jembatan teman-teman Ini ada jembatan Ini wilayah apa saya juga belum tahu Teman-teman belum menemukan petunjuk Ini sungainya cukup lebar ya Coba kita baca disini ini Selamat datang di Dasar Anjir Serapat Muara 1 Masih anjir Serapat Muara teman-teman Nah jadi jalur yang saya lewati ini adalah Merupakan jalur daratnya untuk kita Ke jamatan Tamban dan Jelapet juga ya Ke daerah Jelapet juga Karena dulu ya Dulu sekali itu jaman-jaman orang tua saya Itu kalau mau ke sana itu harus melakukan perjalanannya Melalui sungai teman-teman Menaik kapal ya Dan sekarang ini jalannya Akses daratnya ini sudah terbuka Walaupun kondisi jalannya masih seperti ini ya Tapi sudah lumayan Karena bisa dilewati dengan aman dan nyaman ya Terima kasih telah menonton Disini ada warung teman-teman Bisa ngisi bahan pakar juga Karena ada jual minyak ecaran ya Ini tiang listriknya mau roboh seperti ini kan Kenapa ya Sudah miring-miring seperti itu bahaya ya Nah disini kalau saya lihat ya Kondisi jalannya lumayan bagus disini Kupuk bagus dari yang kita awal-awal lewati tadi ya Ini di sebelah kiri kita ini adalah persawahan Dan di sebelah kanan kita ini ada rumah-rumah penduduknya teman-teman Nah ya jadi benar-benar enak ya Lumayan enak disini Apakah enaknya ini sampai ke Jilapet Saya belum tahu teman-teman Kita lihat aja sama-sama ya Karena saya juga jarang Bukan jarang sih jarang-jarang sekali Akhir-akhirnya terakhir ya Itu mungkin sudah satu tahun ya Lebih ya mungkin untuk tidak melewati jalan ini Dan disini juga ada lubang-lubangnya ternyata teman-teman Jadi memang harus berhati-hati ya Jangan terlena ya Tapi ya untuk di jalan yang lulus Hati-hati di depannya Bisa banyak lubang-lubang seperti ini Terima kasih telah menonton Nah itu di depan Kayaknya asfalnya baru teman-teman Kayaknya asfalnya baru Nah ini asfalnya baru Jadi mudah-mudahan ini sampai ke Jilapet sana teman-teman Nah jadi Ini benar-benar mulus sih jalannya sih Nah ini bagus ya Jadi kita bisa lihat sama-sama teman-teman Kondisi jalan yang menuju ke Jilapet ini Wow enak ya Dan pemandangannya seperti ini Pemandangan pada saat Yang ada di Baritukwala Yang merupakan daerah rawa teman-teman Jadi tidak ada pegunungannya disini Nah disini ada tikungan yang cukup tajam Jadi harus berhati-hati ya Apalagi di jalan mulus-mulus seperti ini Harus berhati-hati disini Ya dulu memang ya Jalur yang di asfal ini Ini menurut saya dulu jalan yang cukup parah Teman-teman Cukup parah dan susah Untuk dilewati ya Jalannya seperti bubur ya disini Kalau dulu ya Yang terakhir saya lewat itu Jadi mungkin lebih Mungkin lebih dari satu tahun Satu tahun teman-teman Karena memang sangat lama Ya tidak menjalani di jalan ini Nah jadi ini di sebelah kiri kita Ya bisa kita lihat ini Mungkin sudah habis panen ya disini Jadi jalannya Oh lumayan enak ya Nah jadi yang seperti saya katakan tadi teman-teman ini Walaupun mataharinya terik Itu di depan kita ya Ada gumpalan-gumpalan awan hitam Mudah-mudahan tidak turun hujan Cepat teman-teman Mudah-mudahan ya Biar kita sampai ke tujuan dulu ya teman-teman Nah ini Kita sudah sampai ini Di mana ini ya Banyak sudah perumahan penduduk teman-teman Tapi saya memang tidak tahu ya Kita lihat saja nanti Apakah ada petunjuk-petunjuk Kita sekarang berada di desa mana Dan di kecamatan apa Karena memang saya tidak hafal wilayah sini Nah jadi jalur ini Selain juga sampai ke Pala Anam Tamban Teman-teman ini juga Menghubungkan ke wilayah Kecamatan Tabunganen Jadi teman-teman yang ada di Tabunganen sana Kalau ingin pergi ke Marabahan Ya lewat jalur ini ya Dengan memakan waktu itu Dari 2,5 jam Bahkan sampai 3,5 jam ya Dari Tabunganen sana Jadi cukup jauh teman-teman Cukup jauh dan juga Jalannya yang juga tidak mulus ya Kalau ke arah Tabunganen sana Jadi jalur ini benar-benar mulus Karena memang kalau kita lihat Ini asfalnya baru teman-teman Ini pasti baru selesai di asfal ya Nah kita berada di desa Jelapat baru Ternyata teman-teman Tadi saya melihat sekilas ada petunjuk ya Ini di desa Jelapat baru Kalau tidak salah baca teman-teman Nanti video akan saya hentikan Di Pasar Selasa ya Atau dikenal dulu dengan nama Wilayah Subarjo Saya kenalnya dulu ya Subarjo di sana ya Saya masih ingat dulu Waktu kecil ya Dibawa orang tua ke wilayah sini Menggunakan kapal teman-teman Dulu sempat beberapa saat Berdiam di tamban Pala 15 teman-teman Jadi Saya tidak asing ya Kalau mendengar nama Subarjo itu Walaupun Sekarang ya memang jarang-jarang Ke sana ya Karena dulu di Subarjo juga Ada merupakan taksi Yang menuju ke Apa itu yang Ke Banjarmasin ya Dan dari Banjarmasin itu pulangnya Juga ke Kecamatan Di Cengkit juga Menggunakan kapal teman-teman Nah sekarang ini Kita sudah dipermudah ya Dengan jalan darat ini Jadi cukup panjang Jalan yang bagus ini Teman-teman Panjang Nah ini kita sampai Ke daerah pemukimannya Ya kalau tidak salah disini ya Nah ini pemukiman warga disini Teman-teman Jadi kita harus juga Agak pelankan sedikit ya Laju kendaraan kita Karena disini adalah Perkampuan penduduk ya Nah jalurnya masih bagus ya Sampai kesini Walaupun ini disini Yang kita jalani ini Bukan aspal baru lagi Ini sudah cukup lama disini Tapi memang ya Jalur yang di aspal tadi Di aspal baru itu tadi Itu jalan yang merupakan Jalan yang cukup Barah rusak kerusakan ya teman-teman Ini di Jelapat ini Ada Jelapat 1 Dan Jelapat 2 Teman-teman Ini wilayah Jelapat 1 Kalau tidak salah ya Atau Jelapat 2 mungkin ya Saya belum tahu teman-teman Jadi teman-teman yang tahu Di wilayah sini Silahkan di komen ya Ini Jelapat 1 atau Jelapat 2 disini Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu di depannya terlihat Kita sudah sampai ke Pasar Selasar Teman-teman yang ada di Jelapat ini Atau Sobarjo ya Disitu ada pintu masuk Atau selama pintu selamat datang ya Kita baca nanti Oh di Jelapat 2 teman-teman Jadi kita tadi di Jelapat apa ya Jelapat 1 atau Jelapat baru tadi ya mungkin Nah disini ada pintu selamat datang Ini dasar Jelapat 2 Kecamatan Mekarsari Oh ya jadi disini Sudah termasuk wilayah Kecamatan Mekarsari Mekarsari itu adalah Merupakan kecamatan pecahan dari Tamban tadi Teman-teman Nah jadi kita sudah sampai disini ya Jelapat 2 atau Sobarjo Disini ada pasar teman-teman Nah disini kalau nggak salah ini Pasarnya Pasar Selasa ya Ini kalau kita ke kiri itu Ke Kota Banjermasin Menggunakan peri penyebrangan Kalau ke kanan ini Ke daerah Tamban Atau Mekarsari ya sekarang ya Untuk wilayah sana sudah masuk Mekarsari Pala 15 Tamban ya Kita ambil lurus ke depan teman-teman Menuju ke Pala 6 Tamban Oke sampai disini dulu ya videonya Dan video ke Tamban berikutnya Akan saya mulai setelah video ini Saya hentikan ya Kita cari tempat yang nyaman dulu Untuk berhenti teman-teman Oke di atas jembatan ini juga nggak apa-apa ya Terima kasih telah mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita turun saja ya Terima kasih telah menonton